Assalamualaikum, hai semua bertemu lagi di Riazi Channel nah ini olahan ayam yang agak unik sedikit, ditambahin nanas masaknya hasilnya itu warnanya agak kehitaman, tapi rasanya itu dijamin sangat enak banget pertama-tama kita rebus dulu ayamnya ini ayam 800 gram yang sudah dipotong-potong, dicuci bersih dan direbus kurang lebih 5-7 menit untuk menghilangkan amis dan juga minyak yang berlebih nah kalau sudah 5-7 menitan ini kita angkat, tiriskan airnya dan airnya ini kita buang ya tidak dipakai kemudian ada nanas 125 gram atau 2 potong seperti ini ya ini kita potong kecil-kecil kalau sudah kita sisihkan sekarang siapkan bumbu halusnya aku pakai blender aja bisa pakai ulekan tangan ada bawang merah, bawang putih kemiri, lengkuas, serai ketumbar butiran jahe merah, bisa pakai jahe yang putih lada butiran bumbu keringnya ada kayu manis cengkeh dan sedikit asam kandis bumbu spesialnya ini ya yang bikin enak tambah gurih dan enak ya ada 3 sendok makan kelapa yang sudah disangrai sampai kecoklatan sedikit kunyit bubuk dan sedikit pala sedikit air untuk menghaluskannya untuk resep lengkapnya aku tulis di deskripsi box bisa kalian lihat disitu ya nah ini kita haluskan sampai benar-benar halus oke kalau udah halus langsung aja masukin ke wajan dan ini kita oseng-oseng dulu ya sampai airnya itu mengering karena pakai blender ya jadi gak bisa langsung dimasukin minyaknya nah kalau udah agak kering airnya kita masukin minyak secukupnya kita tumis-tumis sebentar tambahin 2 lembar daun salam kemudian langsung aja masukin bumbu-bumbu keringnya ini kita masak tumis-tumis sampai matang dan harum banget kalau kurang minyaknya bisa ditambahin lagi ya nah ini kita masak sampai benar-benar matang biar wanginya itu benar-benar keluar nah ini aku tambahin sedikit air dari 250 ml air total keseluruhan airnya nah ini aku masak lagi sampai mendidih atau meletup-letup ya bumbunya dan ini udah bagus banget matanya udah harum banget langsung aja masukin ayam sama nanasnya ini kita aduk-aduk sampai rata bumbunya ke seluruh ayam nah kalau bumbunya udah agak meresap masukin sisa airnya dari 250 ml air tadi ya kemudian tambahin gula merah sebanyak 25 gram atau 1,4 buah sedang ini kita aduk-aduk sekarang masukin santan instannya aku pakai 1 saset atau 65 gram kecap manisnya kurang lebih 6-7 sendok makan atau disesuaikan sama selera ya untuk kecap manisnya langsung aja masukin garam aduk-aduk sampai rata nah kemudian ini aku tutup dan aku biarkan dulu sebentar tapi jangan lupa sekali-sekali diaduk ini akan dimasak sampai airnya itu menyusut dan muncul sedikit minyak ya nah ini aku tutup kembali dan dibiarkan sampai benar-benar menyusut airnya nah kalau masakannya udah kehitaman seperti ini kuahnya udah mengental dan muncul sedikit minyak tandanya ini udah mateng dan rasanya udah enak banget matikan aja kompornya dan siap dihidangkan oke ini dia teman-teman hasil masakannya ayam masak hitam atau masak ketumbar versi simple masakan ini tuh manis dan sangat gurih ya karena ada kelapa sangranya bikin tambah unik masakannya terus nanasnya juga manis-manis seger asem gitu ya oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati